Bab 703, apa tidak? Setelah tahu kalau batari akan terkena dampak racuna beku, tiap kali racun beku mulai aktif, Devan akan ada di dekat batari dan menyalakan membantu batari hilangkan racuna beku. Dia masih ingat dengan serangan racun beku batari. Devan sudah siapkan kayu bakarnya, tapi beberapa kakak. Senior lain memakainya untuk acara bakar-bakar. Ini membuat Devan tak bisa nyalakan api untuk batari dan hilangkan racun beku. Akhirnya, Devan memakai suhu badannya untuk menghangatkan batari. Tapi, Devan terlalu menganggap remih kekuatan racun beku. Cuma dengan menggenggam batari. Rasa dingin menusuk langsung masuk ke badannya. Badannya langsung membeku. Tapi dia tetap tak lepaskan batari. Junior, cepat lepaskan aku, kamu bisa mati. Batari tentu. Tahu semenakutkan apa racun bekunya. Devan waktu itu, belum lama ada di gunung. Dia tak punya pelatihan. Hampir seperti orang biasa. Berani sekali pakai badannya untuk menghangatkan batari. Dia ini memang cari mati. Aku tak akan melakukannya. Tapi Devan tetap bersikeras. Karena racun beku batari badannya jadi sangat lemah. Dia tak bisa mendorong Devan menjauh. Dasar bodoh, kamu bisa mati. Batari melihat wajah kekanak penuh tekadnya dan cuma bisa menangis. Namun, dia tak bisa meneteskan air mata. Belum juga sampai menetes, sudah membekul jadi es. Kelihatan jelas sedingin apa dia. Serendah apapun suhu tubuhnya. Devan terus memeluknya dengan erat. Waktu itu, Devan hampir saja mati kedinginan. Malam itu juga, batari terpana pada pria biasa itu. Lalu, Devan dapat pelatihan. Dia pun tak membeku. Dan dia sadar kalau dia bisa pakai badannya untuk menghangatkan batari. Jadi, selain menyalakan api, dia juga pakai badannya untuk membuat batari lebih hangat. Walau besoknya dia masih merasa dingin, tapi dia tak menghentikannya. Makin kuat Devan. Dia jadi tak perlu api. Batari cuma perlu dipeluk Devan dan dia sudah bisa tidur dengan nyenyak sampai pagi. Tapi batari tahu, Devan pasti merasa tidak nyaman. Siapa juga yang merasa nyaman memeluk sebongkah es. Itulah sebabnya. Waktu kaisar pembunuh menanyainya apa mau mempelajari teknik kirin. Batari langsung setuju. Waktu kembali ke galaksi setrena. Batari terus memikirkan juniornya itu. Tapi keluarganya tak mengizinkan dia keluar galaksi. Setrena sesukanya. Seban, para musuh klan Heteran sudah mulai mencari. Harta klan Heteran. Jangan sampai musuh menemukannya. Hal terbaik yang bisa terjadi, klan Heterana harus sembunyi. Di galaksi lain. Dan hal terburuk, mereka bisa musnah sepenuhnya. Batari tak bisa kembali ke Antares. Dia cuma bisa menunggu Devan. Penantiannya selama ini. Serta kekuatan Devan, benar-benar tak mengecewakan. Ayahnya saja kalah oleh Devan. Junior, aku rindu padamu. Batari membenamkan diri dia pelukan Devan. Kak Batari, aku juga rindu kamu. Devan tentu sangat merindukan Batari. Dan juga, baru sekarang dia memeluk Batari dengan suhu tubuh yang normal. Badan Batari dulu biasanya selalu dingin. Saat ini, suhu badan Batari terasa normal. Dia jelas menguasai teknik ganasan paling tidak sampai. Tingkat pelatihan rendah. Racun beku tak lagi berpengaruh padanya. Untung, Batari tak seperti kakak-kakak senior lain. Yang langsung menyerang waktu bertemu dengannya. Tapi, Devan terlalu cepat senang. Sebab, dia langsung merasa tertangkap. Sialan. Ternyata dia tertipu. Dengan satu tangan. Kak Batari lalu. Batari itu cantik. Kalau diserang seperti ini. Mana mungkin Devan tahan. Seketika langsung membesar. Ah, baguslah. Ucap Batari. Walau agak malu dan takut, Batari tak melepaskannya. Terlebih, dia sudah berlatih teknik Kirin. Kalau hal buruk terjadi, beri saja pada juniornya. Semangat Kirin dalam legenda itu seperti apa? Sesungguhnya. Uhuh, itu, kakak kedua. Sebaiknya lepaskan junior dulu. Terdengar suara Eliana. Tidak, ucap Batari dengan sombongnya. Batari tak bodoh. Eliana dan Devan sudah bersama. Jadi dia pasti pernah merasakan semangat Kirin Devan. Dia ketinggalan. Dia harus mengganti yang tertinggal. Kakak kedua, kalau mau melakukannya langsung di Depanguru, ya terserah. Eliana mengatakan sambil mengerutkan bibirnya. Hei, guru di sini. Setelah dengar perkataan Eliana, Batari langsung melepas Devan. Wajahnya langsung memerah. Dia tak takut kalau di depan Eliana. Tapi kalau di hadapan kaisar pembunuh, dia masih merasa. Takut. Tapi, dia lihat sekitar. Tak ada gurunya. Kamu bohong, ya. Guru tidak ada di sini. Batari cemberut. Kakak kedua, aku tidak bohong. Guru sekarang ada pada junior. Ucap Eliana agak malu. Dia barusan memikirkan Devan dan dia berhubungan seks yang kemungkinan ditonton oleh kaisar pembunuh. Dia jadi benar-benar malu. Kaisar pembunuh seketika muncul. Itu, Batari menatap kaisar pembunuh dengan penuh. Kebingungan. Kakak kedua, ini guru kita, jelas Eliana. Batari pikir Eliana main-main dengannya. Dia langsung meraih kerah Devan. Junior, kamu tak bohong padaku kan? Katakan, apa ini benar? Batari jelas susah menerimanya, gurunya, yang seorang pria tua, jadi sangat cantik bahkan melebihi dirinya. Itu benar, Kak, waktu aku tahu, reaksiku juga sama, ucap Devan dengan canggung. Sehabis Devan mengatakannya, itu sudah pasti benar. Batari langsung berlutut di hadapan kaisar pembunuh. Batari memberi hormat pada guru. Bangunlah, kaisar pembunuh menganggupkan kepalanya. Guru, kamu sangat cantik. Batari menatap kaisar pembunuh dengan perlahan. Dia kaget denang cantiknya kaisar pembunuh. Pantas, walau dia punya sembilan murid cantik, kaisar pembunuh tak pernah merasa mau acam-macam pada mereka. Kaisar pembunuh ternyata wanita. Tadinya batari mengira, alasan kaisar pembunuh menyelamatkannya, karena mau menjadikan dirinya wanitanya. Terlebih, setelahnya kaisar pembunuh menerima tujuh murid perempuan lain. Walau kaisar pembunuh masih belum menyentuhnya. Namun dia merasakan kaisar pembunuh punya rencana tersembunyi untuk mereka. Bisa jadi tidak secara fisik, tapi roh. Dia pun sempat ragu, apa kaisar pembunuh tak mau kerja sama. Tapi saat ini, kelihatannya ada sesuatu. Bersambung. Bab 704, Seret Kaisar Pembunuh Batari sudah cukup lama merasa takut. Walau kaisar pembunuh benar-benar kuat, dia kelihatanak. Seperti pria tua. Berpasangan dengan orang tua hal yang biasa di semesta. Waktu Batari ikut kaisar pembunuh, dia baru belasan atau dua puluhan. Dia bersama dengan pria tua, dan rintangan di hatinya tak kunjung hilang. Tapi, kalau kaisar pembunuh ada dalam Devan, bukankah artinya kaisar pembunuh lihat semua yang dia lakukan tadi. Wajah Batari pun makin memerah. Wajah Eliana juga makin memerah. Dia sudah berhubungan dengan Devan lebih dari sekali. Tak mungkin tidak malu kalau mereka tahu ada yang menonton selama mereka melakukan hubungan seks. Nak, aku tahu yang ada di kepalamu, aku tak tertarika dengan bualanmu, ucap kaisar pembunuh berlaga angkuh. Walau dia bilang begitu. Tapi yang jelas, tak ada yang lolos dari ujian hari mereka. Dan menunduk dalam-dalam. Kaisar pembunuh dibuat agak mengernyit. Dua wanita itu masih di-erlukan untuk mengontrol semangata. Kirin Devan. Kalau mereka berdua berhenti. Gimana dengan Devan? Semangat Kirin kalau tidak dilepas. Bisa membuat Devan jadi mesin pembunuh. Semangat Kirin itu pecahan roh dari darah Kirin. Lama-kelamaan bisa menimbulkan masalah. Tapi, itu tetap cuma pecahan roh. Bukan roh utuh. Cukup dengan seorang wanita, maka semuanya beres. Nak, tak perlu cemas, nanti aku akan tidur. Ucap kaisar pembunuh. Guru, kalau kamu tidur, kamu bisa bangun, dan kamu juga. Bisa bangun sesukamu, gimana kami tahu kalau kamu tidur atau masih bangun, bisik Batari. Terus kamu maunya bagaimana? Kaisar pembunuh terlihat tak bisa apa-apa. Lalu, Batari dan Eliana saling memandang. Mereka seakan bicara dengan mata mereka. Walau kaisar pembunuh pernah jadi master puncak kosmik. Dia tak bisa baca pikiran orang. Jadi, dia tak tahu apa yang dua orang ini rencanakan. Beberapa saat kemudian, keduanya menganggupkan kepala seakan sudah setuju akan sesuatu. Mereka berdua menggandeng lengan kaisar pembunuh, tangan kiri dan kanannya. Kamu ngapain? Kaisar pembunuh bertanya penuh rasa. Was-was, walau dia tak tahu apa yang direncakan mereka berdua. Dia merasa itu bukan hal yang bagus. Guru, tenanglah, kita sudah lama tak bertemu, kami mau. Bersama kamu, Batari terkekek. Benar, guru, kami juga rindu kamu. Eliana menimbali. Lalu, Batari tarik kaisar pembunuh untuk mengobrol. Eliana mendatangi Devan. Junior, aku pinjam tas harta karunmu, ucap Eliana. Kak, kamu mau apa? Biar kuambilkan, ucap Devan. Tidak, Junior, aku cuma mau lihat apa yang ada di tas harta karunmu, ucap Eliana genit. Kalau begitu, baiklah. Devan memberikan tas harta karunnya pada Eliana. Devan pernah membagi hak pemakaian harta karun pada Eliana, jadi Eliana bisa memakai tas harta karun. Ah, Junior, harta karunmu banyak sekali, ya. Eliana mengeluarkan harta karun dari tas harta karun, dan bicara dengan ekspresi kaget yang dibuat-buat. Dalam tas harta karun itu memang banyak harta karun punya Devan. Apalagi, orang-orang beruasa dari galaksi setrena membawakannya harta karun. Dan di cincin penyimpanan Pandara juga penuh dengan harta. Dia sekarang kemungkinan lebih kaya dari Imepriuma Andaras. Tapi Devan tak peduli dengan harta itu. Kalau Eliana mau, tak perlu pilih. Dia akan dengan senang hati memberi semua hartanya pada Eliana. Benar, Guru, kamu sudah mempelajari teknik kirin yang kamu beri pada kami dengan serius, tapi masih ada beberapa hal yang belum kami pahami. Apa kamu bisa praktekan dulu? Batari mengedipkan sepasang mata besarnya yang imut. Kalian ini, aku sudah beritahu untuk terus berlatih dengan sungguh-sungguh tapi tidak mendengarkanku, dan sekarang minta aku mempraktikkannya, Kaisar Pembunuh tanpa ragu mulai teknik itu untuk kedua orang tadi. Wah, Guru benar-benar melakukan teknik kirin. Keduanya tertawa. Jelas saja, kalau tidak mana mungkin aku bisa mengajari kalian. Kaisar Pembunuh terlihat kesal. Itu berarti Guru juga bisa bantu Junior mengontrol semangat kirin, kan? Batari sekarang kelihatan sangat jahil. Apa maksudmu? Kaisar Pembunuh seketika jadi menegang. Junior, hati-hati. Eliana mendadak melemparkan senjata pada Devan. Devan langsung menangkapnya. Tapi ternyata langsung pecah begitu sampai di tangannya. Devan lihat dengan jelas. Itu botol yang berisi darah peninggalan orang tuanya. Waktu Eliana melemparnya. Botolnya sudah retak. Dan dilempar dengan keras. Waktu Devan menangkapnya, botol itu langsung pecah. Dan jelas sekali kemana darah dalam botol itu mengalir. Ip terserap olehnya. Kak, kamu. Devan tak menduga Eliana malah memberinya darah peninggalan orang tuanya. Ini bahaya, kan? Tapi, waktu Devan menatap Eliana. Di hadapan Eliana, sudah ada selusin lebih botol yang mengambang. Kemudian, Eliana langsung melemparkan semuanya pada Devan. Tapi Devan sudah mulai perubahan kirin. Dia ulurkan tangannya dan menangkap botol-botol itu. Tapi setelah berubah jadi kirin, cakarnya jadai sangat kuat. Dan tajam. Botol itu langsung pecah begitu dia sentuh. Lalu, lusinan tetes darah langsung melayang ke arah Devan. Junior, kami cuma bisa bantu sampai sini. Eliana selesai melempar botol, lalu mengeluarkan formasi segel teleportasi. Dia genggam tangfan batari, dan mereka pergi bersama. Lusinan darah itu pun terserap oleh Devan. Hah! Dia hembuskan nafas panas. Terasa seakan terbakar. Kemudian, dengan mata merahnya, dia melihat ke arah kaisar pembunuh yang kelihatan kebingungan. Eliana dan Batari merencanakan semua ini dengan tatapan merkeah. Yaiku menyeret kaisar pembunuh. Jadi kalau malu, harus malu semua. Waktu lihat Devan yang sudah jadi kirin dengan tampilan ngarang. Kaisar pembunuh merasa ngeri dan menelan ludahnya. Sebenarnya tubuhnya cuma tubuh roh, tak punya ludah. Tapi dia lakukan tanpa sadar. Tentu dia tahu, apa yang Devan lakukan sekarang. Bocah tenggil, hei bangun, aku gurumu. Teriak kaisar pembunuh liri. Bersambung. Terima kasih telah menonton.